selamat menikmati sarapan pagi guys kita lagi mau menuju ke Eka Meister Station jadi habis beli tiket ini beda ya dengan yang di MRT ya kita di BTS guys kalau MRT itu token kalau BTS itu pakai kartu udah dateng nih cewek mau kemana sebenernya kamu? rahasia rahasia kamu sayang itu banyak ojek mau pakai ojek gak? mau pipis oh mau pis oh mau pis tadi itu kita nanya ke petugas BTS nya dimana stasiunnya sampai diantari keluar ya tanya? iya ramah banget sama kayak di Indonesia kayaknya iya terus dia-dia kayak gini dong apa itu? oh disitu dia ngejelasinnya begini yang kalau orang Sunda orang Jawa Barat begini pakai jempol oh iya udah mati lele nya ini namanya stasiun stasiun terminal bus eh kamai sayang kamu tau gak hari ini kita kemana? aku mah udah tau kamu nanyain siapa nonton? hari ini kita perlu pergi ke Pattaya ke apa? Pattaya jam berapa tuh? 9.30 sayang jam berapa sekarang? ayo beli tiket 5 menit dong kamu gak bisa pergi ke Thailand ini Thailand ini biasanya telat ya oh iya kita ketemu lagi kamu habis ke toilet ya? enggak dia bilang jalannya jam 9.30 tadi kata orangnya cepetan-cepetan naik gitu ya hmm beneran gak jam 9.30 berangkat oh tapi mau berangkat ya? kayaknya sih oh iya ngomong-ngomong banyak kosong ya? biasanya sih nungguin gitu sampai penuh? gak penuh sih tungguin mungkin 20 menit gitu oh ini enak lagi ah titer ini gak bayar aduk ada berangkat ya? iya kan? akhirnya berangkat berangkat berapa sekarang? lihat tuh tunggu-tung 9.33 oh cuma 3 menit doang berarti udah cukup orang yang naik ke sini udah cukup buat bayar supir kenek bensin dan tol ya supirnya udah pergi ke toilet ya haaa ada kini ngapain ya udah pergi ke toilet ya udah pergi ke toilet ama jadi ya belum ke oke aduh gak kayak nanti di pantai aja deh berapa? berapa menit? 2,5 jam oh tidak kamu gak apa-apa pakai pampusnya Meriza yang ditanyain terus bisa ntar aku kayak makin keluar gue patah ya banyak gunteranggang hari ini kita pilih piscamp ada AC terus nyaman amal bagus banget bagus ya yang lain apa lagi? yang di sampingnya ada suktong yang kayak minibus dia tapi kayaknya gak ada AC oh gitu ya AC nyara tuh barusan tuh gak tau ntar lagi meledak kali AC nya sebenarnya keras banget guys serem banget ini AC nya kamu gak dingin? dingin sih cuman ada AC enak sih itu ada kayak minibus gitu yang kecil tapi lebih mahal gitu dan sempit tapi memang dia lebih cepet 2 jam terus ada apa ya kayaknya suasananya lokal gitu ya lokal mungkin cuma kipasangi aja oh iya kayaknya gak tau gak ada AC kok kok rupa namanya minifen gitu tapi harganya lebih mahal gitu lebih mahal kenapa? lebih cepet soalnya lebih cepet 2 jam jadi haaa gak gitu juga sih kamu jangan tanyain aku terus aku seliput saya jadi aku ngomong terus kan? jadi kamu bisa konsentrasi ya iya apa aku bilang? jadi aku mikir gitu kan yang penting keluar kalau naik lap itu kurang lebih 3800 apa berapa ya? makanya jauh-jauh jauh lebih mahal lupa-lupa ingat tapi bisa naik krep bisa naik krep terus menurut kamu Thailand itu gimana? menurut aku sejauh ini sama kayak Jakarta kayak Lenting Agung kayak gitu-gina ya jadi kurang informasikan kita sebenarnya tapi masih aman kan? kita gak cari-cari info begitu soalnya gak cari detail gitu iya yang penting hotel kita dimana makanannya ada apa gitu doang kalau naik apa naik apa kayak pantai gini nanya aja kan orang hotel iya siaman deh iya kan soalnya tuh jiwa petualangnya udah mendarat lagi makanya orang juga banyak ya kayak di sana di dalam bus ini aja banyak orang iya di depan kita juga ada nah di hotel juga hampir separuh kayaknya orang Jepang iya iya kamu sampai dengan tenang juga sayang di sini? iya duk-dukkan deh kenapa-kenapa? itu kita udah sampai di stasiun stasiun? terminal? iya terminal terminal bus terminal patah ya kita mau ke apa ya tujuan selanjutnya kan? ke sini iya ke sini sangat kecuali iya jadi kita cari apa ya kuntara buat di sini kan? ya langsung banyak orang kumpul-kumpul kena tipu ya iya 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 guys tadi serem banget itu kayak kayak apa ya banyak banget masalahnya bapak-bapak gitu ya yang bawa mobil gitu ya iya tapi aku udah ini rencananya mau pakai grab gitu emang dari awal ya udah kita nggak jadi langsung bilang makasih nih nggak usah nggak usah bilang gitu eh masih dikejar-kejar ya? iya serem jadi kalian mendingan cari info dulu ya lebih baik begitu oh oh itu dia tapi-tapi tapi apa? masih konstruksi oh iya sih ya oh bener-bener iya ada terpalnya itu bingung dia bingung ini guys tujuan kita udah keliatan tuh di belakang sayangnya itu cuma ada terpal warna birunya doang sih iya deh overall udah keren ini tetangganya Syacho ini sebelah keren-keren katanya sih terbuat dari ini ya sayangnya itu baku ya ya baku kayu bahan bakunya tuh cuacanya kenapa sayang? kok kita dikasih topi? kok suruh pakai topi ya? ini 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 sekitar 1 bulan setiap setiap museum apa katanya sayang? berapa? 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 sebulan? buat bikin satu itu sebulan ya? tapi tergantung ukurannya 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 ya terus nanti kamu boleh kerja disini katanya ya setelah tour ya kalau ini apa maksudnya sayang? ini 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 apa sih? bangunan bangunan merah bangunan merah? kamu asal-asalan banget coba sayang kamu ketinggalan tour ya? foto-foto sih kamu masuk sayang lewat depan aja? iya lu bilang ke sana enggak maksudnya aku bilang masuk oh ini dia guys ini terbuat dari kayu semua tuh wah edan selamat datang asli keren sih dalamnya gede banget terbuat dari kayu semua ukiran kayu semua dan ini ukiran tangan ya? pahatan tangan iya luar biasa pantes jadi banyak orang yang kesini guys sayang Meru Chang masih kecil dia enggak tahu apa-apa iya dia tidur dia tidur luas banget dalamnya ini kalau malem lebih luar biasa kali sayang? iya pasti serem? iya enggak halo guys halo Meru Chang seharian panas banget tadi tapi udah sore pas suasananya mau lihat matahari tenggelam dan minumnya es kelapa es kelapa asli terus ini kue tradisional kue tradisional enggak banget ini kue enggak banget harusnya makannya itu disini apa kayak fried fried potato gitu ya terus tadi kita makan wonton durian tadi kita habis makan durian guys tadi kamu sempet videoin enggak? enggak ya? enggak sempet videoin enggak udah enggak apa-apa enggak apa-apa enggak banget ya udah jangan cerita disini ntar jadi pengen lagi iya iya ini guys lihat pemandangannya sekitar Pattaya beach bener bersih ya? bersih dia sering salah dia bilang kadang berisi terus kadang dia bilang berisik terus kadang dia bersih gitu sering salah sih ya cukup nih hari ini di Pattaya cukup mengesankan juga soalnya makanannya tuh enak-enak enggak tahu kenapa mungkin kebetulan kita milihnya enak kali ya iya walaupun harganya dibilang murah sih enggak kalian tujuan kita itu cuma makanan kan? cuma cari makanan bener bener semenjak aku dan nikah aku cuma cari makanan doang iya miri jeng ya kita pulang dulu yuk pulang yuk ya itu dia guys selama di Pattaya cukup mengesankan tapi kayaknya enggak perlu lama-lama juga di Pattaya soalnya enggak terlalu besar banget ya sehari cukup kalau ada waktu lebih dua hari udah cukup lah kalau kalian mau lebih lama di sini harus pindah ke pulau lain naik kapal ferry di sana sana ada kapal ferry tuh ah mau makan durian lagi kacau nih orang nih orang Jepang mana sih kamu? orang Jepang cerepon apapun? kacau nih lihat Mami itu aneh banget sayang kita mau romantis-romantisan dulu di sini lihat matahari terbenam sambil minum es kelapa ya nikmati selama kita masih bisa menikmati bersama orang tercinta kita menikmati bersama AC hei yang mana puas nggak? puas banget lihat apa? lihat langit edan indah banget ini sunsetnya kok sunset sih sayang? bukan sunrise sunset itu ini tunggu lama kan? oh iya iya pinter kamu ya? iya salah itu matahari mataharinya terbit ya? terbit kok kamu tau terbit sih? oh terbit kan? mataharinya bukan naik kan? bukan? terbit lah pinter kamu iya pasti makin cinta deh suasana malam di patah ya guys macet macet ya macet macet wuuu toiletnya oi oke oi 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 di Thailand juga toiletnya ada yang berbayar guys ya tapi di dalamnya bersih kok jadi kita bayar 3 baht juga seneng sih banyak banget orang asing yang bayar soalnya kita perlu toilet kan? wajib jadi kita mau naik bus balik ke Bangkok ini ini ada yang